Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music dan ini adalah Redmi Buds 4 dan Redmi Buds 4 Pro Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas Yang pertama kita bandingkan musik lover, tentu saja harganya dong yang non-pro sama yang pro pasti beda Nah harganya kalau yang non-pro, yang ada tulisan pro nya itu di kisaran 599 ribu rupiah Sedangkan untuk yang pro itu harganya 999 ribu rupiah Sedangkan untuk fitur-fiturnya, kita mulai dulu dari Redmi Buds 4 ya musik lover Nah Redmi Buds 4 itu punya fitur, yang pertama active noise cancellation hingga 35 dB Kemudian ada transparansi mode nya, driver nya menggunakan driver 10mm yang di tuning by Xiaomi Acoustic Lab Daya tahan Buds nya 6 jam, kalau sama case nya bisa sampai 30 jam Sudah IP54, ada dual mic, kemudian support app Xiaomi earbud dan ada in-ear detection nya Sedangkan untuk Redmi Buds 4 Pro, fitur-fiturnya sudah punya high-res audio wireless certification Ada teknologi built-in immersive sound atau 3D imaging boost yang bisa kita aktifkan dengan menggunakan aplikasinya Ada active noise cancelling hingga 43 dB, ada transparansi mode, sudah support fast charging Jadi kita bisa charging 5 menit dan dapat 2 jam penggunaan Buds nya sendiri bisa tahan sampai 9 jam, jika menggunakan case sampai 36 jam Bluetooth nya menggunakan Bluetooth 5.3, jadi teknologi yang paling baru Driver nya ada 2 musik lover, ada driver 10mm dan 6mm di masing-masing sisinya Support aplikasi airbud Xiaomi, sudah support IP54 Sedangkan untuk spesifikasi lengkap dan paket penjualannya, musik lover bisa lihat perbandingannya Sekarang kita coba bahas desain dan build quality dari kedua TWS ini musik lover Yang pertama kita bahas Redmi Buds 4 ya Untuk Redmi Buds 4, itu pilihan warnanya ada 2 Ada light blue dan ada glossy white musik lover Nah untuk bentuknya ini orientasinya vertikal untuk yang Redmi Buds 4 ini Desain case nya sebenarnya cukup sederhana, centrum minimalis sih menurut gue Bentuknya bulat, lonjong, pipih, kemudian dari bahan plastik, finishing glossy Ukuran case nya menurut gue ini cukup gede untuk ukuran TWS sih Di bagian depannya ada indikator lampu, di bagian belakang ada info mengenai TWS nya dan ada reset button nya Kemudian di bagian bawah ada charging USB-C nya Cara buka case nya seperti ini, ya orientasinya vertikal ya Untuk bagian buds nya musik lover itu tipe yang gak ada tangke nya atau yang kayak snail atau kayak keong gitu Bahan dan finishing nya mirip case nya, ya plastik dan glossy Kemudian untuk face plate nya itu polosan aja, agak lonjong dan di bagian ini juga bagian navigasi nya itu dengan touch sensor Sedangkan di bagian atas face plate nya itu ada marking L atau R Untuk mic nya ada di bagian atas dan di bagian bawah shell nya Bagian sebelah dalam shell nya ada wearing sensor Jadi kalau kita pakai otomatis akan play, kalau kita cabut otomatis akan mati gitu Dan di bagian dalam shell nya juga ini ada metal buat charging nya Untuk fan udara nya ada di bagian samping shell nya Nozzle nya sendiri bentuk pendek dengan bore gede Filter nya mesh atau jala warna silver Eartips nya bahan silikon, nozzle pendek, bore gede Kemudian di bagian bore atas nya itu tertutup Tapi ada bolong-bolong kecil bentuk kayak bunga gitu musik lover Sedangkan untuk Redmi Buds 4 Pro Yang Buds 4 Pro itu beda dengan yang Buds 4 Kalau yang Pro ini orientasinya itu horizontal Kemudian pilihan warnanya ada hitam dan putih dan finishing nya doff Ukuran case nya sendiri itu lebih kecil daripada yang Buds 4 Ini musik lover bisa bandingkan ya Sama seperti Buds 4, menurut gue ini juga konsepnya sederhana minimalis Bentuknya lonjong, pipi, dari ban plastik, finishing doff Di bagian depan case nya ada indikator lampu Kemudian di bagian belakangnya ada informasi mengenai TWS nya Di bagian bawah ada reset button dan USB-C charging Cara buka case nya seperti ini musik lover Orientasinya horizontal ya Untuk buds nya yang ini, ini tipe yang ada tangkei nya musik lover Ada bagian shell nya dan ada bagian tangkei nya Bagian tangkei nya ini yang gue anggap face plate nya Dan ada bagian navigasi nya dengan cara touch Di bagian tangkei nya ini punya finishing silver Di bagian bawah tangkei nya ada metal buat charging nya dan ada mic Sedangkan untuk shell nya, di bagian atas itu ada mic nya juga Bagian sebelah dalamnya ada sensor wearing nya juga Sedangkan fan ada di dekat nozzle nya Nozzle nya sendiri bentuknya pendek, bor lonjong, filter mesh atau jala Kemudian eartips bahan silikon, nozzle pendek Tapi ini bor nya agak berbeda, bentuknya bulet Jadi tidak sama seperti nozzle nya Musik lover untuk desain sama build nya Untuk kedua TWS ini, gue cukup suka sih Minimalis, sederhana, terus build nya cukup bagus Gue kasih poin 7.5 Sekarang kita masuk ke koneksi, pairing nya dan latensi nya Untuk buds 4, pairing awalnya cepat Kemudian pas gue ganti device juga mudah gitu Latensi nya, walaupun ini tidak ada informasi mengenai gaming mode nya Tapi gue ngerasa ini tidak ada delay Jadi termasuk cepat sih, gue coba pakai nonton, main game sih aman Sedangkan untuk yang buds 4 pro, teknologi nya memang yang lebih baru ya Teknologi bluetooth 5.3, jadi memang gue rasa ini lebih cepat untuk pairing nya Ganti device juga mudah Dan karena sudah bluetooth 5.3 Jadinya kita bisa connect dengan beberapa device dalam waktu bersamaan Sedangkan latensi nya sama seperti buds 4 Walaupun tidak ada gaming mode Tapi gue ngerasa ini cepat banget dan tidak ada delay sama sekali Sekarang kita coba fitting nya masih clever Untuk fitting nya, gue pribadi nih ya Ngerasa yang buds 4 itu lebih senak di kuping gue Jadi gue lebih dapat isolation sama sealing nya Dan kerasa apa ya Lebih nyaman fitting nya buat gue untuk yang buds 4 Kalau yang buds pro mungkin karena ada tankenya Jadi di kuping gue memang tidak senak buds 4 Tapi pas gue dapat fitting nya, isolation sama sealing nya itu bagus kok Dan cukup nyaman Sekarang kita coba sample mix dari masing-masing TWS ini Nah ini yang Redmi Buds 4 Musik lover ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Gue pribadi sih cukup suka dengan suaranya ya Cukup jelas, clear Detail nangkap suara vokalnya juga bagus Gue ngerasa yang buds 4 memang sedikit lebih halus suaranya Kemudian ambience keliling itu cukup bisa dihilangkan Memang sih kalau gue dengerin detail Masih ada sedikit noise Tapi itu kayaknya dari unitnya Bukan dari lingkungan gitu Sedangkan untuk Redmi Buds 4 Pro Ya music lover bisa dengerin sampelnya nih Musik lover ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Pro Rekaman mic dari TWS Redmi Buds 4 Pro Suaranya yang ini itu jelas, clear, detail Menurut gue yang Pro ini lebih clear lagi dan lebih detail lagi dibanding yang 4 Ambience keliling juga lebih bersih yang 4 Pro ini Noise floor juga kerasa lebih bersih dan clean Gue rekomendasi music lover untuk selalu download dulu aplikasi dari Xiaomi ini Jadi pastikan music lover download nih Karena ini penting banget Kita bisa ngatur customize suara, bisa ngatur banyak hal dan bisa memaksimalkan fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya itu kalau kita menggunakan aplikasinya Sekarang kita langsung masuk saja ke sound qualitynya di music lover Yang pertama kita bahas yang Buds 4 Nah setting gue nih noise cancellingnya di on Tapi onnya bukan yang deep tapi yang balance Arah suara yang Buds 4 itu cenderung V-shape Dan menurut gue dia punya bass yang lebih deep, lebih tebal dibanding yang Pro Impactnya bagus, punchy Tapi memang gue ngerasa yang Buds 4 itu gak secepat bassnya di 4 Pro Tapi overall gue masih ngerasa ini bassnya cukup berkualitas kok Sedangkan untuk midnya, ini cenderung agak ke belakang Jadi kalau dengerin vokal memang posisinya sedikit lebih di belakang Tapi tetap clear dan jelas Oh iya, juga gak sih balance music lover Untuk treble-nya masih cukup open dan airy Gue masih dapet bunyi cering-ceringnya, masih dapet bunyi crispnya Nah gue juga nyobain kalau noise cancellingnya di off Dan kalau transparency mode-nya dinyalain Ternyata sedikit ada perbedaan Noise cancellingnya off dan transparency on Ternyata suaranya jadi lebih warm music lover Terutama di bagian treble yang kerasa lebih halus Juga di bagian midnya, jadi lebih smooth lagi Buat gue, tuning suara untuk Redmi Buds 4 itu tipikal yang all-rounder Dan terutama istimewa untuk lagu-lagu yang modern atau lagu-lagu yang sekarang Kayak R&B, pop, hip-hop, K-pop, EDM itu memang istimewa banget Sedangkan untuk teknis suaranya masih clever Di teknis suaranya, Redmi Buds 4 ini itu punya teknis yang cukup bagus di kelas harganya Guitar suara masih dapat, clarity oke, resolusi suaranya juga bagus Soundstage, gue masih dengerin positioningnya sesuai dengan apa yang gue harapkan Pinpoint, arah suara juga dapat 3D imaging, gue ngerasa cukup lega, baik wide, depth maupun heightnya Separasi instrumen, aman, kepisah-pisah dengan cukup baik Noise floor, kecil sekali, termasuk black background Gue juga ngecek kualitas noise cancellingnya tentu saja ya, supaya kita ada pembandingnya Kualitas noise cancellingnya ini bagus, kedap Terus kita juga bisa atur di appnya music lover Ada 3 pengaturan, dari yang light, balance, ataupun deep Mode transparans ini juga bagus loh Kita bisa dengerin dengan jelas suara dari luar Dan ada 2 pengaturan, pengaturan regular dan enhanced voice Sedangkan sound quality untuk Redmi Buds 4 Pro Seperti ini Kita mulai dari tuning ya Oh iya, setting yang gue pake itu noise cancelling on Audio efeknya balance, kemudian immersive soundnya di off-in Codecnya gue pake AAC, jadi bukan yang LDAC Tapi nanti gue akan share juga info dari codec LDACnya ya Nah, buat yang Redmi Buds 4 Pro, ternyata suaranya berbeda music lover Kalau yang Redmi 4 itu lebih V-shape, cenderung agak warm Kalau yang ini, ini cenderung lebih bright suaranya Bassnya tipikal yang tight, bukan bass yang bumi yang gede bukan Tapi yang cepet, yang ramping, yang gesit Bassnya bukan bass yang quantity, tapi lebih bass yang quality Mid-nya sebenarnya di kuping gue kedengeran agak mundur Tapi karena bassnya yang sangat terkontrol, jadinya mid-nya cukup stand out Jadi kalau kita dengerin vokal, masih tetap jelas, tetap clear Dan cenderung agak maju gitu kedengerannya Sedangkan treble-nya, udah pasti open, airy, dan extend Nah, berbeda dengan yang Buds 4 Kalau yang Buds 4, kalau kita off-in active noise cancellingnya Dan transparansi on-nya di on-in Itu kan bunyinya jadi lebih warm kan Nah, ini sebaliknya music lover Kalau kita off-in active noise cancellingnya Itu bunyinya jadi lebih bright Begitu juga kalau kita pakai transparansi mode Jadi lebih bright arah suaranya Overall sih, menurut gue untuk tuning suaranya Ini lebih apa ya All-rounder sih menurut gue Karena bisa cocok sama semua genre Tapi memang paling istimewa kalau music lover Genre-genrenya itu rock Kemudian audio feel Kemudian jazz Classical itu memang lebih istimewa lagi Sedangkan untuk teknis suara dari Redmi Buds 4 Pro Ya, ini kan kelasnya juga memang beda ya Di kelas hampir 1 jutaan Dan memang sesuai Detail, clarity, resolusi itu memang sangat berbeda Lebih extend lagi, lebih baik lagi dibanding dengan yang Buds 4 Soundstage-nya lebih presisi juga Benar-benar sesuai tuh Pinpoint suara, arah suara Ya, itu jelas banget semua Kita bisa dengerin kalau dari kiri ya Dari kiri, dari kanan, dari kanan, dari belakang juga Kedengeran dari belakang gitu Kemudian 3D imaging-nya juga lebih lega Ngerasanya yang di Pro ini Separasi instrumen Nah, ini bagian yang cukup istimewa di yang Pro Benar-benar kepisah Dan semua karakter jelas banget Noise floor-nya termasuk yang bersih dan clean Atau black background Nah, untuk yang Buds 4 Pro ini Ada pengaturan immersive sound di app-nya Music Lover Nah, kalau kita nyalakan fungsi ini Suaranya tuh jadi kayak lebih surround Jadi kerasa lebih kayak di boost 3D imaging-nya Plus power-nya juga kerasa lebih gede Ini gue pikir ini suaranya kayak ditambah steroid gitu Kalau HP atau device Music Lover support LDAC Ini kalau kita nyalain nih LDAC-nya Fungsi immersive sound itu jadi nggak jalan Tapi memang suara LDAC itu akan ningkatin detail dan clarity-nya Memang seperti itu juga di sini Jadi suaranya lebih bright Lebih detail lagi Clarity-nya nambah Dan noise floor-nya lebih bersih Oh iya Music Lover Gue juga nyobain TWS ini dengan kegiatan-kegiatan entertainment Seperti nonton film, main game Dan gue juga suka Dua-duanya cocok untuk kegiatan entertainment Tapi memang ada yang lebih istimewa dibanding yang lain Contoh nih yang Buds 4 Gue rekomendasi kalau Music Lover Senang nonton film-film yang berbau-bau action Karena kan bass-nya gede tuh Impact-nya jadinya lebih dapet gitu Jadi lebih apa ya Kerasa rumblenya Sedangkan kalau Music Lover yang punya hobi main game Kayak game PUBG Gue ngerasa yang Redmi Buds 4 Pro Itu bakalan lebih cocok Karena soundstage-nya itu lebih presisi Lebih jelas Jadi arah langkah kaki musuh Itu bener-bener kerasa gitu Untuk main game kayak Mobile Legends Gue pikir dua-duanya masih cocok sih Gak ada masalah gitu Karena separasinya dua-duanya bagus Kesimpulannya Music Lover Redmi Buds 4 Itu punya kekuatan Yang pertama Suaranya aman Harganya Relatif lebih affordable Sudah ada active noise cancelling-nya Ada transparency mode Dan cocok juga untuk kegiatan-kegiatan entertainment lain Jadi kalau misalnya Music Lover cari TWS Dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu Ini bisa dipertimbangkan Sedangkan Kalau Music Lover mencari Bunyi yang lebih extend lagi Yang punya Suara lebih Bisa di customize Kemudian suara yang lebih Baik teknisnya Fitur-fitur yang lebih lengkap Kemudian Mungkin senang main game yang Game kayak PUBG FPS gitu Terus Playlist lagunya mungkin lebih banyak Ke rock Audio feel Klasikal Jazz Dan tentu saja Punya budget yang lebih Gue sih lebih rekomendasi Untuk coba pertimbangkan Ambil yang Redmi Buds 4 Pro Tapi Music Lover itu kan semua pendapat gue Bagusnya Music Lover Cobain sendiri Audisi sendiri Dan harus selalu percaya sama Kuping sendiri Ya karena kan tiap orang punya kebutuhan yang beda-beda Anyway Kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax